Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat tani semua, jumpa lagi di channel youtube Arus Mendawai Pada kesempatan kali ini kita berada di lahan singkong Di kebun singkong milik kita Yang kurang lebih 2 minggu lalu Telah kita post ya di video sebelumnya Maka pada kesempatan kali ini Saya akan sedikit berbagi Cara penyemprotan singkong Di umur yang masih dibilang masih muda ya 3 hampir 4 bulannya ini ya Ini tanaman singkong Bulan 2 pertengahan ya Jadi sekarang sudah mau 4 bulannya sudah 3 bulan Nah ini saya akan menyemprot Sebagian rumput yang ada di singkong ya Kita lihat ini ya masih dibilang masih bersih ya teman-temannya Tapi ada sebagian Yang ada rumputnya Jadi kita akan menyemprot Bagian-bagian yang Masih ada rumputnya saja Yang sudah bersih Yang belum ditumbuhin rumput Jadi tidak kita semprot Kita semprot pilih-pilih Guna penyemprotan ini Yaitu Untuk Pemupukan ya Untuk pemupukan kedua Nanti Kurang lebih Satu mingguan lagi Setelah kita semprot Akan kita lakukan Pemupukan kedua Di umur yang 4 bulan Nah jadi Untuk teman semua Sahabat tani Ya para seniorku semua Saya akan sedikit berbagi Cara saya melakukan penyemprotan Baiklah Ikuti videonya ya Sahabat semua Baiklah ya teman-teman sekalian Ini Lahan kita Kita cek terlebih dahulu Kondisi Rumputnya Nah ini ya Alhamdulillah Masih Dibilang Ini masih bisa Kita katakan Bersih ya Kita lihat ya teman-teman ya Tapi ada beberapa titik Yang harus kita semprot Sebelum kita melakukan Pemupukan Saya akan sedikit berbagi Tip saya Untuk melakukan penyemprotan ini Yang pertama Saya akan mengecek Kondisi rumput Kondisi rumput Akan saya cek Seberapa Banyaknya rumput Yang ada di Lahan kita Itu yang pertama Yang saya lakukan Jadi kalau kita sudah Melakukan Pengecekan rumput Yang pertama Kita bisa memilih Jenis obat Ya Kita mau memakai sistemik Atau kita akan Menggunakan obat Pembakar Yang selanjutnya ya Sahabat semua Kalau kita sudah mengetahui Keadaan rumputnya Seperti apa Maka kita juga Bisa mengukur Takaran obat Yang akan kita gunakan Yaitu Banyak Sedikitnya Takaran obat Yang akan kita Campur Untuk Menyemprot nanti Nah ini Alhamdulillah ya Teman-temannya Kalau di tempat saya ini Tidak terlalu bongkor Jadi Sebagaimana saya sampaikan Saya akan menyemprot Bagian Lahan yang Ditumbuhi rumput saja Ya Masuknya ini Masih bersih ya Teman-temannya Tapi ada nanti Bagian-bagian Yang ditumbuhi Oleh rumput Seperti itu ya Sahabat semua Langkah awal Yang harus kita lakukan Sebelum melakukan Penyemprotan Kita melakukan Pengecekan Lahan Yaitu Pengecekan rumput Untuk kita dapat Memilih obat Dan menentukan Takaran Obat Yang akan kita Semprotkan Kemudian Cara yang selanjutnya Yaitu Jangan lupa Kita untuk Safety ya Teman-temannya Yaitu Kita menggunakan Sarung tangan Kemudian Kita Menggunakan Masker Dan kita Juga Memperhatikan Hal-hal Nanti Kalau kita Lagi beristirahat Lagi makan Atau minum Agar kita Tidak Terhirup Secara Berlebihan Dalam Melakukan Penyemprotan Atau Tidak menghirup Bau Obat Yang kita Lakukan Ini Sudah saya Isi air Ya teman-temannya Bisa dilihat Tidak terlalu penuh Kurang lebih Ini saya Isi air 8-9 liter Di dalam Tengki Semprot Yang ada Di hadapan Saya ini Untuk jenis obat Yang saya gunakan Saya tidak sebut Merak ya teman-temannya Cuma saya sebut Inisial obatnya Cuma saya sebut inisial obatnya Yaitu obat kuning Ya Karena ada obat biru Dan obat kuning Nah Untuk langkah selanjutnya Pastikan Rumput yang kita Semprot itu Jangan Pas Hujan ya Pas selesai hujan Tetapi Kita kondisikan Rumput Tidak dalam Keadaan basah Atau Tidak terlalu Berembun Agar nanti Cepat diserap Oleh rumput Obat yang kita Berikan Setelah saya Melakukan Pengecekan rumput Dan rumputnya Tidak terlalu banyak Dan tidak terlalu lebat Maka saya Akan menggunakan Kurang lebih Empat Tutup Ya teman-temannya Di dalam Air yang Di tanki ini Tidak terlalu penuh Ini ya teman-temannya Hanya saya curahkan Kurang lebih Empat Sampai lima Tutup Karena rumputnya Tidak terlalu banyak Dan tidak terlalu lebat Jadi saya Kira-kira saja ya Sahabat semua Untuk Penyemprotan ini Demikian ya Sahabat tani semua Semoga bermanfaat Untuk kita semua Tetap Bekerja Dan tetap Berdoa Semoga Hasil tani kita Sesuai dengan Apa yang kita Harapkan Sekian dari saya Banyak kurangnya Yang monggo ditambahi Kritik dan sarannya Kami terima Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Terima kasih telah menonton!